halo assalamualaikum apa kabar saudaraku semuanya yang ada dimanapun yang ada di Indonesia anak-anak keluarga aku yang ada di Malaysia kakak apa kabar yang ada di Singapura Malaysia Hongkong Taiwan Arab Saudi bagaimana kabarnya saudaraku semuanya malam hari ini mudah karena judulnya nyenyak ya sehat selalu dimudahkan rezekinya dibaca kumasa Allah swanamu'ala amin dan alamin jangan lupa berdoa dan selalu bersyukur teman-teman ya oke teman-teman sekarang Kak Juman malam hari ini membikin resep masakan sayur as asapoda ini asparagus apa saya kok namanya kok asparagus teman-teman asparagus itu sayur apa ini katanya majikan aku jenisnya sayur asparagus ini panjang-panjang kayak gini ini sayur Cina kok sayur apa enggak tahu katanya kakak aku namanya asparagus ya oke sekarang karena kak Juman mau ongseng ini sama bau mutibah merah nggak biasa sama tahu sama ikan bilis ya aku mau coba kalau orang Cina masanya kayak gimana orang bayu kayak gimana ya mau tengok sekarang kak Juman udah buka kompor dulu aku mau kasih minyak sedikit ya makasih minyaknya ini minyak air minyak zaitun ya kalau olive oil ya kayak olive oil gini ini untuk ongseng sayur semuanya barang merahim oke sekarang aku mau tunjukin kalian semuanya bagaimana caranya ngoseng sayur asparagus ya saya kok jenisnya KPM temen-temen ya oke karena semuanya udah naruh ini walinya ya tapi nggak bisa nampak gimana temen-temen diketin juga nggak bisa jauhin nggak bisa gimana jekedau susah oke oke itu udah nampak ya oke sekarang Kak Juman mau masukin bawang putih dulu temen-temen ya kamu tuh dulu masukin bismillahirrahmanirrahim nah oke oke kita menutup di ongseng terus bau merah ya bawang merahnya masukin biar melahim oke dan semuanya merah ya ya bau merah nggak masuk lagi ongseng kalau masukin cili ya masukin cili ya pilih apa pilih merah dulu oke pilih merah masukin dulu ke ongseng lagi nanti udah kekuningan temen-temen ya udah kekuningan ya udah kekuningan nanti baru taruh untuk apa namanya ikan pilih sama lengkap bumbunya ya ikan pilih terus penyedap rasa gula sama garam ya ada empat biji ikan pilih penyedap rasa gula sama garam masukin empat macam ini ya Bismillahirrahmanirrahim masukin ini untuk penyedap rasanya semuanya karena ini gak ada rasa ya harus ada ini komplit ya oke sekarang Kak Juman aduk dulu oke sekarang Kak Juman mau potong sayur asparagonnya ya saya kok namanya ada-ada aja oke sayur asparagonnya Kak Juman mau potong caranya gimana potongnya sayurnya oke ya ini cili merahnya Kak Juman belum dimasukkan ke situ cili besarnya ya ini masukkan ke sana nanti udah ya punya ini karena sayur ini nggak matang nggak apa-apa ya ini saya akan untuk kayak buah ya temen-temen ya oke sayur asparagonnya Kak Juman potong potong kayak ini ya kayak kacang panjang gitu ya oke nanti masukkan tadi kan bawang putih bawang merah cili atau cabai atau yang bumbu itu empat sekawanya ada gula ada garam penyedap rasa sama ikan bilis ya sekarang campurin tahu ya tahu putih masukin ke dalam kualinya juga ya ini udah masuk semuanya ini taruh taruh ini tahu putih ya kalau putih ya dia goreng disini ya kalau oleh biar nggak nggak pesah ya tuh kalau putihnya jadi masukkan ke sini tulang ale kemudian masuk asimar mau ngotong dulu sayur asparagonnya ya oke namanya saya cantik banget temen-temen ya ini ini nggak sampai bawah temen-temen ya bawahnya keras tak boleh masuk yang beli masuk yang pucuk aja kalau yang bawah masuk nanti keras motongnya kayak ini ya kayak kacang panjang ya ini udah keras ini bawahnya udah kerasnya udah keras ya kita bisa masuk semuanya ini harus simpah harus buang ini sekarang potong kayak kacang panjang aja ya ini enak temen-temen kayak ayam rasanya ini mahal segini ya hampir 4 dolar hampir 40.000 temen-temen Hai dari satu ikat ini Indonesia hampir 40.000 tempat dolar mahal rasanya kayak ayam Oke sudah oke ya ini udah aja potong-potong sama cili besarnya dapat potong-potong Hai nanti sahur malam ya Hai semuanya udah mulai menguneng tahunya ini sepon tekan nyaruhin sayurnya ya oke ini tahunya sudah menguneng tapi udah potong sayurnya sekarang aku mau masukin ini kalau cili besarnya temen-temen ya ini cili besar kacang panjang masukin jadi masukin cili besarnya kembali oke udah masukin semuanya punya temen-temen ya lepas itu kalau masaknya ngelap-ngelap tangannya temen-temen ya nah cukup harum ya tahinya udah masuk cukup harum semuanya oke sekarang masuk sayurnya temen-temen ya masuk sayurnya asparagunnya nah oke tuh masukin dalam oke Bismillahirrahmanirrahim sedap untuk sahur temen-temen ya kita masuk oke aduh pelan-pelan karena tahunya nggak mau tahunya nanti hancur temen-temen ya mau tahunya nggak hancur ya saya nggak mau tunjukin ya mau tunjukin sayurnya udah mulai kita masak ya kalau masaknya nanti sebelum bangun tidur temen-temen kalau lambat kita susah kalau masaknya sebelum tidur kita bangun tinggal manasin gitu temen-temen nih nah ya sayurnya udah masak saya kok namanya ke asparagun temen-temen ya kalau ditampukan sayur gerentir sayur bayam sayur kacang panjang sayur kopi sayur apa ya sayur ini apa namanya bayam kalau di Singapura namanya macam-macam ya oke ini udah bantikan temen-temen ayamnya ya ini sudah masak udah udah masak nih tahunya semuanya udah masuk lebih besar semuanya udah masuk temen-temen nah sekarang saya hampirkan apinya supaya nggak gosong ya ini temen-temen senang aja bikinnya ya nggak kalau kalau masaknya di pertama tahun dulu tuh masaknya senang aja ya oke terakhir sekarang taruh kecap manis kecap manis sedikit ya supaya rasanya lebih mantul ya ini kecap manisnya tak bangun ya masih memasukkan sedikit supaya rasanya lebih enak udah siapnya banyak karena kita pilih mandi banget oke temen-temen sudah selesai sayurnya ya untuk bukan nanti sahur pagi ini aduh udah cantik dah sayurnya nah tuh udah cantik ya oke udah selesai semuanya biar di situ aja karena nanti bahasa pagi tinggal manasin temen-temen ya tinggal manasin ini udah udah selesai udah dimasukkan semuanya lengkap ya ini udah lengkap udah cantik oke 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 sekarang Kak Jumar udah ketunjukin cara masaknya sayur cara masaknya sayur asparagon ya sayur kok asparagon tuh itu Inggris ataupun apa gak tau pokoknya masakan aku tuh suka banget itu sayur makanya malam-malam Kak Jumasain terbuka besok oke temen-temen oke temen-temen udah ini masak sayurnya sudah selesai simple aja tinggal taruh bawang putih bawang merah terus taruh bawang merah bawang putih bawang gedut namanya apa gak tau juga terus taruh asparagonnya udah masuk terus bumbu-bumbunya empat sekawan tadi udah gula sama garam sama wajah perasa sama ikan bilir udah masuk itu aja besok pagi untuk sahur sama rendang oke temen-temen rendah campur itu cocok banget temen-temen oke oke kalau kalian suka video Kak Jumar masak sahur asparagon ini jangan lupa temen-temen subscribe komen dan share oke temen-temen selamat malam selamat tidur besok pagi jam 4 pagi sahur untuk yang berpuasa temen-temen udah besok pagi puasanya satu hari lancar gak ada yang suatu apapun selamat berdoa amin jangan lupa alamin temen-temen kita selalu berdoa dan selalu bersyukur oke bye-bye assalamualaikum good night bye-bye selamat malam bye-bye